Pura Prabu Siliwangi di Komplek Pura Jagad Karta Bogor memiliki Pura Hindu untuk menghormati Prabu Siliwangi dengan nama Pura Parahyangan Agung Jagad Karta. Kunon, Pura yang ada di kaki Gunung Salak itu dibangun berdasarkan wangsit gelb yang mistis. Suasana hijau dan sejuk mendominasi Pura tersebut. Sejarah pembangunannya rat dengan Seribaduga Maharaja, atau biasa disebut dengan Prabu Siliwangi. Ada anggapan bahwa Pura tersebut merupakan tempat penghormatan bagi Prabu Siliwangi, disamping fungsinya sebagai tempat ibadah umat Hindu. Ini dulu petilasan Prabu Siliwangi, kita membangun ini dapat telisik atau wangsit, ujar pemangku Pura Parahyangan Agung Jagad Karta, Mangku Nengah Widiana boleh percaya boleh tidak, namun Pura yang dibangun pada tahun 1995 dan diresmikan tahun 2005, dibangun atas dasar wangsit gelb. Rumornya, ada suatu panggilan dalam mimpi yang meminta dibangun sebuah Pura di lokasi tersebut. Lokasi ini dulunya berdiri Kerajaan Pakuan, ujar Mangku Nengah Widiana. Di dalam bagian utama Pura yang tertutup bagi umum dan dihususkan bagi umat yang beribadah, tampak dua Pura dengan latar Gunung Salat. Di kiri terdapat Pura yang dihususkan bagi Prabu Siliwangi, Pura Padama di kanan, dan Gunung Salat di tengahnya. Di Pura Prabu Siliwangi, terlihat juga dua ekor patung harimau yang tampak gagah. Satu di sisi kiri berwarna putih, dan satunya lagi berwarna hitam. Keduanya terlihat layaknya penunggu dari Seng Prabu Siliwangi, begitu mistis. Uniknya lagi, Pura tersebut dikunjungi tidak hanya oleh umat di sekitar. Tidak sedikit juga pengunjung yang datang langsung dari Bali untuk beribadah. Selain itu semua materialnya dibawa dari Bali dan dirakit di sini. Di area Pura Jagad Karta juga terdapat Pura Melanting dan Pura Pasar Agung yang digunakan umat Hindu untuk berdoa memohon rezeki dan pengelaris. Letaknya berada tepat di samping Pura Jagad Karta. Area utama kuil tertutup bagi pengunjung, hanya terbuka bagi umat yang mau beribadah saja untuk menjaga kesucian. Ujar Mangku Nengah Widiana Adapun bagi pengunjung yang tidak ingin beribadah dan hanya mau berwisata, diizinkan masuk ke area Pura yang telah ditentukan setelah sebelumnya melepas alas kaki dan memakai selendang di pinggang. Tidak dikenakan biaya masuk, hanya donasi seikhlasnya. Pura Parahyangan Agung Jagad Karta menerima kunjungan umum mulai dari pukul 11.00 sampai 15.00 WIB. Namun bagi umat yang ingin beribadah, Pura Buka selama 24 jam terima kasih saya ucapkan kepada Narasumber semoga bermanfaat.